Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terjumpa kembali dengan saya Ratman Sales Engineer dari PT Indira Duit Mitra Pada kesempatan kali ini Saya akan Berbagi konten tentang Teknologi boiler Atau teknologi panas Baik dari teknologi panas air Maupun dari Teknologi media Oil heater Nah kebetulan ini kita di Kapal tanker Permata sukses 5000 Ini posisi di samping Plan Pertamina Pelaju Ini kebetulan di laut Atau di posisi di Palembang Di sini kebetulan kita lagi ada project Untuk Permasangan boiler Buat Heating Crude oil Nah ini Kapal tersebut Loading dari Pertamina Pelaju Buat SPPU Crude oil Menuju ke Menuju ke Pertamina Pontianak Kalimantan Tengah Kalimantan Barat Jadi perjalanan Kira-kira membutuhkan Waktu tempuh Empat hari Empat hari Nah pada saat Perjalanan tersebut Crude oil harus dipertahankan Temperaturnya Empat puluh lapan Gerajat Sampai Maksimal 60 derajat Celsius Dengan tujuan apa Dengan tujuan Untuk menjaga Kualitas atau volume Crude oil Sampai Tujuan Tidak terjadi Penyusutan Nah ini Sebagai Skema Ini sampel Skema Untuk Diagram Heating Crude oil Yang ada Di Dalam kapal Ini Kebetulan Bola kita Mark EDM Permal Kapasitas 1 juta Megakilokalori Per hour Disini Sebenarnya Di Kapal Tanker Itu Untuk Pembangkit Panas Bisa Menggunakan Teknologi Air Atau Stim Boiler Bisa Juga Menggunakan Heat Transfer Oil Heat Transfer Oil Ini Kita Kebetulan Spesialis Fabrikasi Untuk Semua Industri Atau Industri Marine Terutama Nah disini Saya akan Berbagi Konten Sistemnya Seperti Apa Sehingga Di kapal Tanker Membutuhkan Sumber Pemanas Di dalam Bargu Ini Terisi Oleh Crude oil Atau Heavy oil Atau MFO Nanti Material tersebut Akan dipanaskan Tadi saya sebutkan Itu 48 Terjat Sampai Maksimal 60 Terjat Celsius Disini Pertama Sop Yaitu Disini Oli 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 Media Oli Yang akan Dipanaskan Terus Dimasukkan Dulu Dimasukkan Ke Seluruh Sistem Piping Atau Kepodipoiler Expansion T Tapi sebelum itu Kita perkenalkan Ini Equipment Dulu Komponen Apa yang Digunakan Pertama Media Oli Yang Siapkan Terus Kedua Disini Kita Menggunakan Globaler Pilosil ADN 80 Disini Juga Ada Pompah Hidrat Roil Kita Menggunakan Merah KSB Motornya Kita Bisa Menggunakan TECO Atau IBB Atau Siemens Bergantung Keperminan Disini Heat Transfer Pump Terkontrol Koneksi 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 Terus Disini Ada Namanya Pressure Indikator Disini Ada Pressure Indikator Tujuannya Untuk Mengetahui Seberapa Tekanan Pompa Untuk Mengisap Oli Dari Expansion Tank Ini Berapa Bar Karena Sistemnya Flash Coil Jadi Biasanya Disetting Di Differential Pressure Sweet Ini Differential Pressure Sweet Ini Sekitar 1-3 Bar Maksimal 5 Bar Terus Oli Dipompa Ke Bodi Termal Dulu Atau EDM Termal Disini Sistemnya Flash Coil Atau Spiral Jadi Ada Inner Out Nervis Disini Setelah Itu Terisi Terus Oli Masuk Ke Hidros Sable Ini Hidros Sable Dari Dibagi Beberapa Palka Beberapa Palka Ada Empat Empat Palka Empat Palka Atau Barga Setelah Dari Empat Barga Ini Yang Kapasitas 5500 KL Sudah Heating Surface Sudah Terisi Semua Oleh Media Oli Panas Terus Kembalik Ke Namanya Oil Heater 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 Return Terus Oli Tersebut Nanti Balik Ke Expansion Tank Disini Expansion Tank Namanya Expansion Tank Pusipan Bawah Expansion Tank Ini Oli Yang Bagian Atas Ini Tidak Panas Walaupun Nanti Ada Balikan Ini Karena Ini Ada Sipon Disini Sipon Sebagai Penurun Temperatur Nah Isi Nanti 50% Sampai 70% Setelah Ini Sudah Terisi Merata Baru Kita Melakukan Setar Star Banner Star Banner Ini Fungsinya Untuk Memanaskan Chamber Yang Disini Tersusun Spiral Coil Yang Terisi Oli Kecepatan Oli Pun Disesuaikan Antara Desain Boiler Sama Pumpa Tapi Pada Umumnya Delta T 30 Atau 40 Delta T 40 Jadi Disini Kecepatannya Kira-kira 3 detik Per 6 meter Cepat Sekali Supaya Tidak Terjadi Overheat Atau Kerusakan Oli Atau Yang Disebut Dengan Teroksidasi Olinya Setelah Disini Sumber Panas Terpanaskan Oleh Banner Ini Terus Cirkulasi Seperti Saya Biasakan Masuk Masuk Ke Outner Atau Output Menuju Ke Oil Heater Oil Heater Supply Supply Dari Oil Heater Supply Ini Media Panas Dibagi Ke Beberapa Barga Atau Palka Terus Sirkulasi Terus Sistemnya Kusloop Ya Kusloop Kusloop Sistemnya Kusloop Terus Oli Sirkulasi Kembali Lagi Ke Heater 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 Ini Akan Tertampung Akan Menjadi Satu Balikan Yang Menuju Ke Expansion Tank Jadi Sistemnya Surplasi Terus Terus Dari Expansion Tank Ini Disepoleh Pumpah Terus Disapply Ke Thermal Oil Heater Ini Kenapa Sistem Isap Sistem Dorong Karena Desain yang paling aman Itu adalah Sistem Dorong Karena Si Pumpah Ini Nanti Kalau Ada Balikan Panas Tidak Terlalu Panas Kalau Dari Chamber Ini Otomatis Keluarnya Masih Suhu Yang Tinggi Jadi Belum Terserap Oleh Material Yang Heavy Oil Disini Jadi Sistem Isap Terus Sirkulasi Terus Disi Terus Buler Jangan Sampai Terjadi Kekosangan Atau Udara Terjebak Atau Gelmbungan Karena Panantipasi Pumpah Ini Kalau Ada Udara Terjebak Akan Hunting Atau Kavitasi Inilah Fungsinya Expansion Tank Untuk Menjaga Supaya Pumpah Ini Tidak Hunting Atau Kavitasi Jadi Disini Nanti Ada Ada Penting Yang Masuk Ke Collecting Tank Ini Penting Ini Ini Fungsinya Untuk Membuang Gas Atau Luapan Udara Jadi Supaya Holi Tidak Terkondiminasi Oksidasi Setelah Itu Kita Juga Siapin Untuk Bahan Bakar Banner Dilarikan Ke Collecting Tank Supaya Tidak Bocor Kemana Mana Seperti Itu Kenapa Di Dermal Oil Heater Di Kapal Tanger Menggunakan Dermal Heater Atau Tidak Menggunakan Steam Boiler Karena Ini Aplikasinya Buat Mana Si Good Oil Atau MFO Atau Lain Ceritanya Kalau Media Yang Dipanaskan Itu CPO Ya Palem Good Oil Karena Food Grid Kita Referensikan Dengan Hot Water Atau Steam Boiler Seperti Itu Penjelasannya Ini Contohnya Contohnya Contoh Videonya Ya Videonya Kita 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 Lihat Contoh Videonya Ya Videonya Videonya Saat Task Commissioning Nah Videonya Saat Task Com Ini Bisa Dilihat Kita Lagi Melakukan Task Com Ini Yang Dibilang Heater Disini Heater Termal Oil Boiler Termal Oil Boiler Disini Termal Oil Boiler Ini Bunernya Kita Menggunakan FPR Karena Ini Pompanya Ini Sedang Lagi Ada Finishing Lagi Ada Finishing Kontrol Panel Pake Coop Seneder IP66 Water Resistant Temperatur Baru Mencapai 44 Derajat Lagi Dalam Proses Test Running Atau Test Com Seperti Gambarannya Ini Proyek Kami Yang Di PT Permata Lautan Mandiri Karena Mereka Ada Kontrak Dengan Pertamina Pelacu Untuk Loading NFO Atau Proyek Ini Komponen Di Dalam Panel Sangat Simple Dan Sederhana Apabila Ada Part Yang Mudah Didapat Di Semua Kota Terutama Di Jakarta Banyak Toko Yang Menjual Ini Banner Sudah Menyala Atau Sudah Terjadi Pemanasan Di Jember Ini Ada Nah Disini 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 Ada Namanya Differential Pressure Suite Fungsinya Differential Pressure Suite Disini Adalah Mendetect Flow Rate Dan Input Output Tekanan Sama Depit Volume Itu Dikontrol oleh Namanya Differential Pressure Suite Differential Pressure Suite Ini Nanti Terkoneksi Dengan Control Panel Jadi Apabila Flow Tidak Sesuai Settingan Atau Drop Tekanan Maka Ini Akan Memutus Banner Supaya Di Boiler Itu Terjadi Overheating Atau Terjadi Crack Atau Teraksakan Jadi Aman Kembali Lagi Video Tutorial Sudah Selesai Kita Kembali Ke Diagram Diagram Piping Jadi Itu Aja Penjelasan Tentang Heating Untuk Sipiar Atau Kapal Tanker Apabila Ada Pertanyaan Lain Bisa Hubungi Kami Sebagai Seles Engineer PT Ini Radimitra Kebetulan Di Youtube Kami Juga Ada Tentera Nomor HP Di Depannya Bisa Hubungi Kami Kurang Lebihnya Terima Kasih Saya Akhiri Wabillahi Taufiq Wanita Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sukses Selalu Terima